Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di acara IMX 2023 Di bootnya Demonsta X Axe Barais nih Nah untuk teman-teman sekalian Gue akan nge-review ini mobil secara singkat padat dan jelas Karena ini mobil sudah melakukan perubahan yang cukup besar nih Nah yang pertama modifikasi mobil ini dilakukan oleh Demonsta Itu salah satu body kit lokal yang kualitasnya sudah diakui internasional Dari segi perubahan aja udah cakep banget Ini karya anak bangsa loh Jadi kalian wajib tau ini karya anak bangsa yang dihasilkan di mobil Subaru yang beraliran Street Racing Dan dari perubahannya sudah banyak dilakukan Yang pertama dari segi bumper Nih bumper bisa kita lihat Yang tadinya bentukannya standar lebih oval Sekarang ditambahkan ada lips disini Dan ada dimusor angin untuk bagian pendinginan di bagian sistem brake bracketnya Dan kita lihat di bagian lipsnya atau bawahnya Ini sudah menggunakan dua warna Jadi perpaduan warnanya sendiri ada hitam dan putih Kalau kita lihat secara mendalam ini grill di bagian depannya ini lebih besar untuk meninginkan bagian sirkulasi di bagian mesinnya nih guys Dan kalau kita lihat lagi nih mobil ini sendiri berwarna putih Dan dia sudah over fender Dan di lukun over fendernya ini menurut gue tidak begitu lebar tidak begitu kecil jadi pas banget dari standarnya tidak jauh ya signifikannya Karena dari ukuran kaki-kakinya sendiri ini lebar velgnya di 8.5 nih guys Jadi kalau untuk bagian fendernya ini di 8.5 dan di ring 18 nih bagian kaki-kakinya menggunakan HSR wheel Di balut tiba naselera dengan ukuran 235-40 di ring 18 Nah yang gue suka lagi dari mobil ini Jadi dia body kitnya itu dia ke samping dan ada belahan ke sini Disambung set kurz Nih bagian sini-sini sampai ke belakang nih Nah disini baru membesar body kitnya Nah ini mirip banget sama Civic Turbo kita Civic ISR Nah ini mirip banget nih Dan bagian sininya ini lebih ada aura anginnya Jadi untuk mengalirkan udara itu lewat sini nih Untuk peninginan di bagian rem belakang Dan untuk velgnya sendiri ini sama di ring 18 Ini namanya HSRTL Lebarnya yang belakang di 10 Jadi perbedaannya 1.5 inch yang depan dan belakang Di balut tiba juga dari aselera dengan ukuran di 285-35 di ring 18 Bannya ini cocok banget untuk drift Karena mobil ini juga dipakai oleh masak berais Untuk bermain drifting di arenanya sendiri Nah gue udah sempet naik mobil ini Mobilnya sudah dilakukan perubahan sedikit-sedikit ya Dari kenal potnya Tapi yang gue suka Itu bentukannya standar dalamnya Tapi aura untuk bermain driftnya itu kayak mobil balap beneran Kata masak ber sih Ini mobil standarnya udah enak dibawa drifting Nah kita lanjut ke bagian sisi belakang dari mobil ini Nih dilakukan perubahan besar Ada wing yang cukup besar disini Dan ini berwarna hitam putih lagi Jadi emang demonstra sendiri pengen mengaplikasikan warna hitam putih di mobil ini guys Yang tadinya mobilnya berwarna biru sekarang sudah mengganti berwarna putih Dan dari belakang Tadinya kan bumpernya si BRZ ini Dari lampu itu landai ya Tapi ini lebih agak memanjang sedikit Jadi kalau kita lihat lebih panjang sekitar Ya hampir 5 cm-an Dan ada diffuser di bagian belakang Ini berwarna hitam Yang mengalirkan ada muffler-nya Ini bisa kita lihat Emang didesain untuk muffler Pernama putih di bagian sisi belakang ini guys Nah yang menariknya lagi Mobil ini sendiri Karya anak bangsa Nah kita lihat bagian sini nih Jadi kan kalau sebelah sana tuh gak kelihatan Kalau jarak antara body kitnya dengan body asli ya Nih Kalau kita lihat Di sini jaraknya itu sekitar Segini gue Kalau kita ukur nih sekitar 3 cm mungkin Nih Kalau kita lihat segini nih Nah ini kan dari body standar mobilnya ya Nah ini kita segini nih Nah Ini jaraknya segini Dan Kalau kalian pengen Memesan untuk mobil BRZ kalian Bisa juga Atau FT Air 86 kalian juga bisa Karena kan BRZ ini ada kembarannya di Toyota Kalau ini kan di Subaru Kalian bisa juga Memesan body kit ini guys Kalau gue sih lebih suka Berwarna natural gini ya Karena warna putih dan warna hitam itu Cocok banget guys Karena mobil ini melakukan perubahan warna Tapi tenang Ini adalah stiker ya Dia aplikasikan oleh Ini dia ada ZCD Wrap Jadi bener-bener mobil ini berubah warna Dipasang Menggunakan stiker dari Max Dekal Udah Kelihatan kalau warnanya berubah Tapi yang gue sukanya Udah kelihatan kayak stiker Karena pemasangan dari Sisi sininya nih Lepuan lekukannya Ini rapi banget Gak kelihatan kalau stiker Gue tadi ngeraba Itu sampai ke dalam Kedalam dia ada belahannya ya Karena stiker kan pasti ada Perbedanya nih Nah ini kelihatan banget nih Tapi kalau dari segi Kita ngeliat langsung dari jauh Maupun di jarak segini Itu gak kelihatan kalau mobil ini Di stikerin loh Nah untuk teman-teman sekalian Kalau kalian ingin mobilifikasi Stiker mobil Kalian harus memilih Bahan yang sempat Contohnya kayak Mas Akbar ini Dandemonsta Dia pakai Max Dekal Karena udah jelas kualitasnya Udah jelas juga untuk Segi pemasangannya itu gampang banget Nah gue sampai kelupaan Kita ngebahas BBK dari mobil ini nih Ini bisa kita lihat Ini menggunakan BBK dari SR 4W dengan ukuran di 330 dengan diameter ketebalan Nanti di 24 Menjadikan mobil ini Performanya makin Bagus untuk pengereman Karena kan Mas Akbar sendiri Memakai mobil ini untuk drift ya Butuh performa pengereman Yang lebih pakem Pada saat dia angle Mungkin mepet ke pintu mobil temennya Atau bisa disebut Pintu pin Nah ini pas banget Pakai BBK Di mobil sebaru BRZ ini guys Nah guys Gimana Hasil karyanak bangsa satu ini Kalau gue sih mendukung banget ya Karena Dandemonsta itu sendiri Sudah go internasional Permintannya juga cukup banyak Untuk penelidusian Untuk membuat modikit ini Karena ini yang gue suka adalah Pengaplikasiannya yang Cukup simple Tapi kelihatan mobilnya Lebih manis Dipandang Lebih ganteng Dan aura seat racingnya Jadi nambah mobil BRZ ini Untuk temen-temen sekalian Kalian bisa langsung aja Tonton video ini Karena ini adalah Hari terakhir di acara IMX 2023 Mungkin di tahun depan Kita bakal panjang mobil lagi Lebih banyak Dan kita akan buka boot Mungkin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.